Doshita Oke teman-teman So Di video kita kali ini Gue akan coba main ini lagi ya One Piece game Sebenernya gue udah farming Kalau kalian gak tau Kemarin gue gak ada video Gue gak ada live Itu karena gue main ginian gitu ya Jadi gue pengen gue naikin gitu Sampai kuat gitu loh Tapi tetep aja anjir Di tempat ini tuh Entah kenapa ya Gue di one hit Anjir sama WB Gue gak ngerti Anjir Lihat darah gue 15 ribu guys Ini darah gue udah semaleman Gue farmingin gitu Cuman mati-mati ke laut gitu ya Itu cepet banget gitu Abisnya gitu ya Gue gak ngerti deh anjir Di video kita kali ini Gue akan showcasein si Quack ini Sama sekalian Bicento nih Sama sekalian gue akan ngebahas Gimana cara naikin cepet status temen-temen Kan banyak yang nanya tuh Bang levelingnya gimana Kalian salah pak Gak ada level disini jir Jadi yang kalian naikin Itu status ya Nih Strength, stamina, defense, sword, gun, haki, fruit Itu yang kalian naikin Jadi bukan 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 level ya Karena emang gak ada level disini gitu temen-temen ya Jadi Ya Cara naikinnya gimana gampang banget pak Sebenernya cara naikinnya tuh gampang Kalian pake aja Pake aja Pake skill kalian gitu Jadi kalo misalkan strength ya Kalian pake serangan tangan kalian Naikin kayak gini Ini kan Ini nonjok-nonjok aja nih Ini strength kalian naik coy Tuh Gue yakin strength kalian pasti naik nih Kita coba deh Ini sekarang segini nih ya Kalo gue pake elektro Terus gue pukul-pukul gini Itu dia pasti naik coy Ya naiknya dikit lah Gak keliatan lah Tapi kalo kalian mau banyak Pake skill ya Contohnya yang kayak gini Electro discharge Pasti banyak naiknya Tuh Ya kan naiknya lumayan kan Naiknya lumayan coy Atau electro rush gitu Electro smash Lalu electricity Jangan lupa pake haki ya Haki harus selalu dinyalain coy Haki harus selalu nyala Biar haki kalian tuh cepet gitu naiknya ya Kita coba aja liat Pasti naiknya udah mantep nih Nah liat Naiknya udah banyak kan temen-temen Ya cara naikinnya gitu doang sih Tapi lebih banyak lagi Kalo dia kena NPC coy Kalo kalian AFK begini doang Ya emang agak lama Tapi kalo kalian kenain ke NPC Ini kayak contohnya si Jason lagi pada main Si Syami lagi pada main Nah itu Dia Oh shit itu bahaya banget Itu Itu dia naiknya cepet temen-temen ya Liat stamina gue Umpet 900 Kenapa? Karena gue ya farming terus Farming terus Sampai duit gue Umpet 200 juta gitu ya Oh iya By the way Buat kalian mau tau Bang kok duit banyak banget Gimana caranya Kalian nonton videonya Mochen dah Mochen udah jelasin disitu Jadi kalian bisa langsung nonton Disitu Sebenernya gue gak akan jelasin disini Gue kasih tau intinya aja Intinya kalian mesti beli quest scroll Quest scroll itu dimana? Di starter island Udah Kalian cari disitu Quest scroll Cari quest yang duitnya gede Dan gampangnya Kayak disini Marinefordnya Gampang nih Tapi hati-hati ada WB ya Kalian gue saranin sih Yang disebelah sana aja tuh Disebelah sana itu ada kayak tempat Jembatan gitu Nah kalian di atas aja Ambil quest 5 quest Balik lagi kesana 1 juta Easy 1 juta Kayak gitu doang Easy banget sumpah Gampang banget Makanya duit gue sebanyak ini cuy Ini masih sedikit menurut gue nih Ntar gue farming bisa sampe 1B Ini Gampang pak Oh ya Sekarang kita liat dulu Kuek-kuek fruit Ini yang buah baru temen-temen ya Buahnya baru Ada kuek punch Ada kuek storm Tsunami Kuek smash Udah gitu doang Gampang banget Buahnya bener-bener simple Sesimple-simple ya temen-temen ya Oh shit WB disini dong Oh shit Kuek punch Hmm Kalian liat tuh 11 ribu Lagu dipukul dia sampe mau mat Daragu 15 ribu loh bang Bang Buset dah Mengerikan Ada WB Ada WB Ada WB kabur Big WB emang paling ngeselin Sumba WB masih terlalu susah buat gue Mungkin defense nya perlu seribu kali buat ngelawan WB ya Nggak kuat Nah ini yang gue bilang jembatan temen-temen ya Kalian bisa berdiri di jembatan itu Kalau gue sih Iya gue lebih sering di jembatan ini sih Karena disini banyak banget Liat tuh Liat ya Banyak banget pak Banyak banget Jadi kalian satu kali Contohnya nih Contohnya ya Gue kuek punch Boom Kenanya berapa banyak tuh Banyak kan Kenanya banyak dan sakit gitu Apalagi kalau buah kuek-kuek ini ya Kuek-kuek emang sakit banget sih Kuek-kuek ini emang Emang Nggak ada otak pak Sakit ya pak Jadi gue Sangat suka buah kuek-kuek ini sih Tapi kalau Yang gue coba ya Kayaknya goro lebih sakit sih Goro-goro ya Goro-goro lebih sakit Skillnya lebih banyak gitu kan Ada skill mobilitynya lagi Jadi Lebih enak ya Abis itu tuh WB jauh banget pak Oke ya itu Itu skill yang pertama Kuek punch Kayak cuman Bam gitu doang Simple Asdata ya Simple banget Lalu kuek storm Itu kayak gini coy Dia lompat Bam ke bawah Itu sakit juga tuh Berapa tuh 10 ribuan ya Kuek punch aja udah 7.800 gitu kan Kuek storm Kuek storm berapa tuh 10 ribu kalau nggak salah Oh dia Dia kalau semakin deket Dia semakin sakit pak Bentar bentar Gue belum pake haki ya Pake haki dulu pak Pake haki pasti Damage nambah nih Boom Liat kan 8 ribuan lah ya Sama sih Kuek punch sama kuek storm Sama sih Jadi Damage nya hampir sama gitu Temen-temen ya Lalu tsunami Nah ini nih Tsunami Nah itu dia Ini sakit Itu sakit Dan itu area luas banget pak Tsunami luas Kuek storm ini Luas Liat sampe situ Kena semua gitu kan Kuek punch juga Agak-agak luas gitu kan Kuek punch nggak sih Yang kuek punch nggak terlalu Yang situ WB sakit banget cu Dari mana situ WB aja Ya kalian mesti hati-hati sih Kalo misalkan kalian farming disini ya Kalian arahinnya Gak boleh deket-deket WB WB kan disitu tuh Nah kalian farming dari sini lah Ini aman nih disini ya Kalian tsunami terus aja cuy Kalo kalian pake kuek ya Atau kalo kalian pake Goro-goro Nah kalian pake skill R nya juga tuh Yang elektrik apa gitu Gue lupa namanya Pokoknya dari atas Turun ke bawah gitu lah Atau yang skill yang Q nya juga boleh tuh Yang di Yang di goro-goro Itu bagus juga tuh Lalu yang terakhir Kuek smash Sama aja kayak Kuek punch pak Ya sama aja Bahkan animasinya pun sama pak Gue ngerti juga Bedanya apa anjir Gak ngerti gue Sama sekali gak ngerti gue Bedanya apa ya Tuh kayak gitu doang Itu damage 10 ribu Tapi temen-temen ya Sakit banget pak Parah pak Liat Sekali dapet 200 ribu Itu gue gak pake emisi loh temen-temen ya Sekali dapet 200 ribu Itu gue gak pake emisi Jadi Ya Karena dapet duitnya tuh Gampang banget pak di game ini pak Gampang banget ya Hmm ini mirip-mirip kayak square Peace ya Liat tuh ya Area kuek punch segitu Kalau gue kuek storm Sampai situ kena semua Gila gak Gokil gak Gokil gak guys Mantep ya Ini emang ini Ini gura-gura ya Gue jujur aja ya Salah satu yang paling luas Areanya pak Salah satu yang paling luas Tsunaminya luas banget Gitu kan Udah gitu Kuek stormnya luas Kuek smashnya juga Luas gitu Liat Apa ini 120 ribu Banyak banget cu Lalu easy Gitu kan Coba deh Coba kita bunuh WB Menggunakan gura-gura Temen-temen Eh sekalian Bicento Bicento kayak gini dong sih Bicento kayak kart biasa gitu Lalu ada Bicento smash Ini sama aja kayak smashnya biasa Tuh kayak gitu Lalu yang pole swing Sama juga sih Ini emang animasinya emang Rada burik Si gue jujur aja ya Animasinya Rada burik gitu kan Akhir lagi Bicento smash Hmm Imagine Gila Dari masih segitu cu Tapi kita bisa kalahin Bisa kalahin ya Gue sering kalahin WB kok Makanya gue bisa dapet Bicento cu Bicento smash Pole swing Imeji Ini emang ngeselin Ini ngeselin banget sih Ini sumpah disini ngeselin banget Gara-gara WB Kalo gak ada WB ini enak banget pak Hmm Makan lu Hmm Tsunami Hmm Quake storm Hmm Mati tuh ya Digit lagi tuh Mati Hmm Punch Kalo gak di trigger Gampang ya Farming disini guys Jadi emang kalo kalian udah ketrigger Udah ketrigger WB Nah itu udah agak susah tuh Gak susah Jadi kalian mesti 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 ngalahin dia dulu nih Kalo misalkan kalian udah ketrigger Kayak gini ya Kalo belum ketrigger Itu gampang banget sumpah Farming disitu enak banget Kita lanjut lagi temen-temen Tadi kita sama mana nih Ini gue ngajarin Ngajarin mereka Cara farming disini dong Imagine ini Ini ngeselin banget loh ya Ya gue mati sama dia Anji Liat nih Masih ngebak-ngebak Yang begini Apa Coba Wax storm Boom Tinggal gak lu Wax smash Gak mati ya Oke ya tadi Bicento ya Bicento ya smash gini doang Tuh smash kayak gitu Pole swing Ya sama aja pak Ini animasinya rada burik sih Anji Jadi gue Gak ngerti bedanya apa Anjir Oh ya by the way Observation haki Ini gue gak ngerti Sumpah Tuing Observation haki Cuman kayak sebentar banget gitu loh Liat Apa emang cuma sebentar itu Apa emang harus perlu latihan ya Gue gak ngerti juga deh Oke ya kita balik lagi ke Yang utamanya ya Gimana Untuk naikin status-status ya temen-temen ya Ini apa sih status-statusnya Kita lihat dulu status-statusnya temen-temen ya Kalau yang strength tadi udah gue kasih tau Caranya gimana strength ya Stamina ya Kalian tau lah ya Stamina ya Masa gak tau sih Kalian pake aja skill-skill apapun Itu naikin stamina cuy Defense Nah ini agak susah nih Defense kalau misalkan kalian Logia Ya Logia dan di awal-awal Itu kalian susah banget naiknya pak Cara paling gampang ya Sampai kayak gue nih Ampe 16 ribu Cara paling gampang menurut gue Tenggelem aja Tenggelem Tenggelem terus pak Cara naikin paling gampang Tenggelem aja Jadi kalian lompat aja nih Lompat tuh ya Dia akan naikin defense Lihat Defense nya naik terus Jadi kalian ya Ya tenggelem aja Jadi semakin banyak darah kalian Makin cepet gitu kan defense Apalagi kalau kalian awal-awal Itu kalian langsung mati kan Itu dia naiknya bisa langsung Satu level Dua level gitu temen-temen ya Jadi agak-agak cepet sih Defense nya agak Yang paling gampang nih Defense salah satu yang paling gampang Buat dilatih ya Sword Ya sword ya udah jelas Pakai aja sword kalian Bolt bintol smash Bolt swing Gitu-gitu aja Itu naikin ini kalian ya Status kalian Status sword kalian Lalu gun Gilan ya Cuman flint lock doang sih Gilan gun cuman cuman pake Flint lock doang Tapi gue gak pernah pake sih nih Cuman iseng-iseng doang nih Makanya gue bisa Bisa sampe Gini banyak gitu 220 gitu ya Dia yang paling kecil Karena emang gue jarang pake Cuman cuman Kalau mau ngambil Salah satu aja sih Bahkan WB gitu Mau gue tarik gitu ya Nah itu bisa tuh Gue pake gini-ginian Gue tarik aja gitu Atau Biasanya sih gue pake ini Iseng-iseng Nembak orang anjir Iseng-iseng Gue tembak orang Mati gitu kan Lalu haki Ya haki Ya udah jelas kan Pake aja haki kalian Armor haki Observation haki Kalian pake terus aja coy Itu akan naikin haki kalian Semakin Kayaknya kalau semakin banyak haki kalian Itu dia semakin lama pak Kalau misalkan kalian Semakin banyak hakinya Itu dia akan Semakin lama durasinya Semakin lama lalu Mungkin Mungkin Akan semakin sakit Gue gak tau juga sih Karena gue gak ngecek ya Kalau untuk damage ya Tapi yang pasti Agak sedikit lama Kalian bisa langsung liat aja tuh ya Jadi agak lama gitu kan Lalu Yang observation Nah itu gue gak ngerti Observation ini Gue dari awal sampai sekarang Itu kayak cuman Gitu doang udah Cuman sebentar That's it That's it man Gue juga gak ngerti sih Itu gunanya buat apa Mungkin buat nyari player mungkin ya Jadi bukan dipake untuk nge-dodge ya temen-temen Bukan kayak block shoot gitu ya Jadi disini kayaknya Kayak cuma buat nyari player doang Gitu doang Karena emang ya gak berguna gitu Apa cuman berapa detik ini Dua Tiga detik anjir Gak berguna pak Kalau buat Menghindar-menghindar gitu cuy Yang terakhir apa? Fruit Oke Status fruit Ya udah jelas lah ya Pernamanya juga fruit Ya kalian pake devil fruit kalian gitu ya Kalau misalkan kalian gore-gore pake skill gore-gore kalian Kalau kalian merah-merah pake skill merah-merah kalian Pinik ya pake skill pinik kalian ya Gitu temen-temen ya Gampang kok Naikin statusnya gampang Ini game One Piece paling gampang menurut gue temen-temen ya Liat Gue bisa sampe 128 milion Bounty Duit gue sampe 200 juta ya Status gue udah GG gaming gitu kan Walaupun belum mentok sih Mentoknya 1200 Dikit lagi nih stamina nih Dikit lagi stamina Haki juga dikit lagi nih ya Karena gue sering buat pake haki Yang armament Jadi dikit lagi tuh kan Cepet kok Naiknya cepet kok Jadi Ya begitulah Gampang kok naikin ya temen-temen ya Jadi kalian AFK aja AFK AFK disana Kalau enggak kalian ya farming Kalian ambil quest Sana ambil quest Kesana gitu tuh Temennya sekalian kalian nyari duit gitu kan Bagi disini kalian juga bisa Nge-gacha devil fruit Dan tapi itu butuhnya 25 juta gitu kan Jadi Emang Mahal sih Mahal ya Tapi itu Itu cepet kalau buat gue ya Makanya kalian nonton videonya Mocen aja tuh Gimana cara cepet untuk dapetin duit ya Itu udah Itu udah cara paling gampang sih Menurut gue sih Kayaknya video kita cukup sampai disini aja Tapi Bentar deh Gue pengen coba untuk gacha dulu ya Kita coba untuk gacha 25 juta ilang nih Gapapa ya Buat gacha kita coba dapet apa ya Karena gue dari kemarin Dari kemarin Gue gak ngerti Itu dapetnya pinik mulu pak Gue dapet Satu Dua Tiga Empat Lima Buah pinik Anjir Ini kayaknya bakal gue giveaway sih Kayaknya bakal gue giveaway ya Nanti malam pas live temen-temen ya Jadi ntar malam gue akan live Gue akan giveaway juga Sekalian nanti malam kita juga akan ngebahas Ini ya Apa sih Pemenang dari yang Lomba untuk bikin banner kemarin ya Kan kemarin kita ada lomba buat bikin banner tuh Nah ntar malam kita live Untuk sekalian kita lihat-lihat aja Bannernya kayak gimana Ambil kita main Main ini temen-temen ya Jadi ya Oke Oke sekarang gue coba untuk gacha dulu Bentar ya Oke kita udah sampai ke Logutown Jadi kita langsung aja Kari buat gacha fruit Bukan bukan dia ya Kalau gak salah disini Nah ini gacha fruit nih Di merchant ya Kalau yang bisnismen ini buat Ngehilangin devil fruit Ya temen-temen ya Nah kalau yang itu Ini buat nge-gacha Kita coba gacha apa ya Ini kayaknya ngebahk atau apa ya Gue dari kemarin Dapetnya selalu pinik pak Tiga kali gue coba Itu pinik semua Kita coba aja oke Tapi harganya emang mahal sih 25 juta gitu kan Gue aja beli 25 juta nih Kayaknya sih pinik sih Pinik lagi nih Lihat nih Oh nani Invincible What the fuck Dapetnya suke aja Aduh Tapi katanya suke Suke lumayan OP ya Katanya sih lumayan OP Katanya-katanya Gue gak tau juga Dapetnya Imagine gue dari kemana Dapetnya pinik 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 gitu Sampai 5 Invincible Pedih Yaudah lah Oke Temen-temen Kayaknya video kita cukup Sampai disini aja Kita ketemu lagi Nanti malem Kita akan coba Untuk ngeliat-liat Hasil dari lomba Yang bikin banner Kemarin temen-temen ya Nanti kita akan Coba untuk tentuin Siapa yang menang Alright Ya kalian tunggu aja Mungkin jam 8 Atau setengah 9 Gitu temen-temen Oke thank you Buat semua yang udah nonton Dari lo sampai aki Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao